. . . . . . . . Update subang, penyelidikan mengarah ke pelaku kapolda Jabar minta-minta hal ini kepada masyarakat subang. Namun sebelum lanjut mohon subscribe channel ini dulu, agar kalian tidak ketinggalan informasi setiap hari. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Kalau sudah subscribe mari kita lanjut. Kasus yang merenggut nyawa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ini pun menjadi perhatian publik. 7 bulan kasus Subang bergulir, hingga saat ini Polda Jawa Barat yang menangani kasus ini mulai berhasil mengungkap dalang dibalik kasus Subang. Namun, Kapolda Jabar, Irjen Pol Suntana menyebutkan jika proses penyidikan telah mengarah ke pelaku. Dalam waktu dekat, kata Suntana, pihaknya akan menetapkan dalang pembunuhan tersebut sebagai tersangka. Suntana menegaskan jika polisi tidak berhenti bekerja untuk mengungkap kasus pembunuhan sadis ini. Pasalnya, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang ini telah menjadi bulan-bulanan pihak kepolisian. Tentu, pengungkapan terkait tersangka dalam kasus ini sangat dinantikan masyarakat Subang khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Untuk itu, Suntana meminta doa dan dukungan masyarakat agar kasus ini dapat segera jelas dan dibuka ke publik. Sudah mengarah kepada tersangkanya. Mohon doanya kepada masyarakat Jawa Barat khususnya masyarakat Subang. Tapi saya ingin sampaikan komitmen bahwa pihak kepolisian tidak berhenti mengungkap kasus ini, jelas Suntana dikutip tribun tanda hubung bali.com dari tribunjabar.id pada selasa tanggal 22 Maret tahun 2022. Bahkan, sketsa wajah terduga pelaku pembunuhan Subang yang telah disebar pihak kepolisian ke seluruh Indonesia belum memberikan petunjuk. Janji ini pun ditanggapi oleh salah satu saksi kunci yang mana merupakan keluarga dari korban Subang. Adapun Yosef Hidayah, suami dari Tuti dan ayah dari Amalia lewat kuasa hukumnya, pihaknya berharap jika janji Kapolda kali ini benar-benar terungkap. Sebab, kata dia, kondisi ini sangat berdampak pada aktivitas keluarga korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!